Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Mr. Tekno dimanapun kalian berada Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian Yaitu cara menambahkan tulisan di foto dengan photoshop Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya pada saat saya upload video terbaru Agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini Baik, langsung saja kita ke tutorialnya Baik, disini saya sudah menyiapkan sebuah foto saya sendiri ya Oke, kita buka Dan nantinya kita akan membuat tulisan disini ya teman-teman ya Oke Kita close dulu Baik, kita buka photoshopnya Oke, selanjutnya kita buka menu file ya Posisinya ada di sebelah kiri pojok atas Oke, yang ini Kita klik Dan kita klik pada menu open Kita masukkan terlebih dahulu untuk foto yang tadi ya Oke, yang ini fotonya Kita klik dua kali Baik, selanjutnya kita akan membuat tulisan disini ya teman-teman ya Oke Baik, untuk kursornya silahkan teman-teman Arahkan ke menu huruf T yang ini ya Oke, kita klik pada menu huruf T Oke, kursornya arahkan ke sini lagi Kita klik disini ya Ini cuma cansa saja Umpamanya saya akan mengartikan Mr. Tekno Baik Baik, kemudian kita ganti warna terlebih dahulu Kita santai ya Dengan menekan ctrl A Kita ganti warna dulu Menjadi warna kuning ya Kemudian kita sesuaikan untuk Ukuran tulisannya ya Besar kecilnya Silahkan Teman-teman Menekan pada keyboard Ctrl Berbarengan dengan huruf T Kita sesuaikan Terlebih dahulu ya Baik Oke Baik, kemudian kita Tambahkan untuk Stroke ya Stroke Garis pinggir ya Silahkan kursornya Arahkan ke menu FX Posisinya ada di bawah ya Baik, yang ini Kita pilih menu stroke Oke Kita sesuaikan Terlebih dahulu untuk Warnanya Kita coba warna Oke, warna hitam saja ya Warna hitam Kemudian kita klik pada Tombol OK Baik, jadi seperti ini ya Teman-teman ya Kemudian kita akan melakukan Penyimpanan ya Untuk hasil editannya Kita pergi ke menu file lagi Kita klik pada menu save Baik, kita pilih Terlebih dahulu untuk Formatnya JPEG 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 JPE Baik, yang ini ya JPEG Baik, kita Perubah terlebih dahulu Untuk Namanya Oke Kemudian kita Klik pada menu save Baik, untuk disini Kita Quality-nya 12 Yang maksimum Oke Kemudian kita Tekan pada menu OK Baik, kita Close terlebih dahulu ya Kita lihat hasilnya Kita Pergi ke Border yang tadi Nah Ini ya teman-teman ya Ini foto Sebelum di Kasih Tulisan ya Ini sebelumnya Foto sebelumnya Dan ini setelah Di edit ya Baik, ini hasilnya Nah, jadi ini foto Yang sudah kita kasih Tulisan ya Oke Seperti itu ya Teman-teman ya Bagaimana Sangat mudah bukan Mungkin itu saja Teman-teman Tutorial dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan saya Akhiri dengan kata Wabillahi topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton